Intro Pemirsa fraksi Partai Golkar, DPR RI mengapresiasi terbentuknya barisan pemuda Nusantara Papua Barat karena turut mengakomodir sejumlah kader partai berprestasi serta berkontribusi positif terhadap penguatan konsolidasi Partai Golkar pada tingkat daerah Anggota fraksi Partai Golkar DPR RI, Robert Jopi Kardinal mengapresiasi terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara Provinsi Papua Barat Menurut politisi senior partai berlambang beringin ini, selain memotivasi para kader partai Kehadiran Bapera Papua Barat diharapkan akan berdampak positif terhadap penguatan konsolidasi Partai Golkar pada tingkat daerah khususnya dalam menghadapi kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang Saya sebagai Ketir Golkar sangat mendukung dan bangga banyak kader-kader yang membangun organisasi baru supaya menguatkan Ketir Golkar untuk melakukan konsolidasi di daerah-daerah khususnya di Papua Barat, sekali lagi selamat buat Bena Sagrim dan juga Ketua Umumnya, Pak Tarafi, yang telah melantik kemarin di Kabupaten Torong Satu hal yang positif, untuk menjadi contoh terkadar di Golkar yang ada di Papua Barat Mari melakukan konsolidasi ke lapangan untuk kejayaan Partai Golkar menuju 2024 dalam pilkada maupun pilpres dan piliat nanti Waktunya tidak lama Jangan menunggu sampai dekat baru bekerja Sekarang saatnya bekerja Dari hari ke hari Banyak kader-kader Golkar yang siap harus bekerja dari sekarang Bukan menunggu di ujung baru mulai bekerja Angreni Sumbung, J.W.M. Channel Terima kasih telah menonton!